Pencurian motor terjadi di rumah kos di kawasan pemukiman padat penduduk di Jakarta Utara. Aksi pelaku sempat dilihat oleh seorang bocah yang hendak masuk rumah. Selain itu pencurian motor juga menimpa jemah masjid di Pantura, Subang pada minggu malam. Pelaku sempat terekam kamera pengawas. Pelaku pencurian kendaraan bermotor di siang hari bolong berhasil terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di depan rumah kos di kawasan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara. Meski sempat dilihat seorang bocah laki-laki yang hendak masuk rumah, tak menurutkan niat jahat kedua pelaku menggasak sepeda motor milik korban. Hanya dalam hitungan beberapa detik, kawanan pencuri spesialis kendaraan bermotor ini langsung menggasak sepeda motor korban. Korban telah melaporkan kejadian ini ke posek Koja, Jakarta Utara. Yang pakai helm itu, dia yang turun. Dia yang langsung mengambil motor itu. Pertama celeng-celengol lah, kelihatan sepi, memang ada anak kecil. Anak kecil sih, seumuran 4 tahun, 5 tahun ya, belum tahu apa-apa ya. Belum ngerti lah. Jadi si maling itu dengan jampangnya, dengan beberapa detik saja dia sudah bawa kabur motor itu aja. Itu masuk dia ya, Kak? Ulah Maling Motor, Jumah Masjid terekam kamera CCTV di Pantura, Subang, Jawa Barat pada minggu ini hari. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak satu orang pelaku yang menggunakan helm dan masker masuk ke areal masjid, sementara satu pelaku lainnya menunggu di depan masjid. Hanya hitungan menit pelaku berhasil menggondol satu unit motor Jumah Masjid. Pake helm, pake masker putih, istirahnya, pake jaket hitam, pake jaket hitam. Itu kejadiannya kapan itu? Kejadiannya waktu subuh, pengambilannya waktu sholat berjamaah. Diambilnya sekitar jam 4.40. Udah lapor polisi, Pak? Udah. Dari keterangan pengurus masjid, aksi pencurian serupa sudah terjadi tiga kali dalam beberapa bulan terakhir. Tim Liputan, CNN Indonesia